selamat menikmati sebelum om buset dongengin kalian bumpernya mau lewat dulu nih Dolor kental Volkswagen akhirnya resmi meluncurkan versi produksi dari ID Bus ID Bus id.buzz mereka meluncurkannya di Paris Perancis pada awal Maret kemarin mobil ini merupakan reinkarnasi dari VW Kombi dalam bentuk kendaraan listrik modern wih keren ID Bus akan dijual di sejumlah negara di Eropa mulai kuartal ketiga tahun 2022 ini seh 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 ojo kesusu tuku seh tak jelas no di seh sampe mari ku awak mu isok mutus no ya VW ID Bus diproduksi di fasilitas perakitan di Hanover dengan modul yang sebagian besar dipasok oleh komponen grup Volkswagen di Jerman nah dolur kental ngerti yuk VW ID Bus akan dilengkapi motor listrik yang akan ditempatkan di poros roda belakang dengan 201 horsepower wih cingkrak cingkrak melayu neki nah dolur kendaraan ini menggunakan baterai litium ion dengan 82 kWh dan dapat mencapai kecepatan maksimum di angka 144,8 km per jam wuss 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 set 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 lah pokoknya nah kecepatan maksimum ini memang meningkat pesat dibanding seniornya VW Kombi yang hanya mencapai 96 km per jam hehehe dolur ngerti yuk sehingga layak cepat ya mestinya motor listrik nah ID Bus akan menggendong motor listrik bertenaga 201 horsepower dengan torsi 229 lb-feet hehehe mobil ini dilengkapi dengan baterai 82 kWh hehehe tapi ya ona juga pilihan baterai yang lebih besar dan penggerak all wheel drive yang mampu menghasilkan tenaga torsi sebesar 295 horsepower dengan 339 lb-feet wow wow dolur luar biasa VW yang satu ini dolur tonton naik bentuk ini ya mobil ini memang terinspirasi dari VW Kombi era tahun 50-an hmm 50-an berarti umurnya bapakku mungkin ya mbahku paklikku ya gitu lah atau mungkin para senior yang sedang nonton nah gini dulu VW memaksimalkan ruang interior ID.Bus dengan overhang pendek di bagian depan dan belakang wah tapi tenang lagi meskipun lebih pendek dari versi T6.1 ID.Bus memiliki wheelbase yang hampir sama dengan generasi T6.1 jadi ciri khasnya masih seperti VW yang sebelumnya dashboardnya sangat mirip dengan ID.3 dan ID.4 mungkin hal ini dimaksudkan untuk menekan biaya produksi ID.Bus menekan biaya produksi atau menjaga ciri khas Volkswagen ya kurang lebih seperti itu hey dulur ID.Bus akan hadir dalam dua tipe passenger dan cargo wah awak mau tipe passenger apa tipe cargo gitu nah dulur ID.Bus model passenger hadir dengan konfigurasi lima kursi wuhuu kamu bisa bawa dulur dulur ID.Bus model cargo akan memiliki tiga kursi depan dan sekat di bagian belakang mirip dengan kombi versi klasik le iki kamu bisa gulaan hehehe gulaan 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 interior van listrik ini terlihat menarik berkat tampilan tutun yang serasi dengan cat eksteriornya iya gelengen dikit tentu aneh Volkswagen mengatakan akan ada tujuh warna untuk body one tone dan empat skema untuk warna tutun seperti hampir semua model VW lainnya yang dijual di saat ini wuh berarti hatinya dia masih menjaga keberagaman warnanya IDBus akan memiliki pencahayaan ambient LED untuk memberikan aksen atmosfer dari 30 warna yang dapat dipilih lampu LED RGB ada juga beberapa elemen retro yang dicomot dari VW T1 yang disebut 5 tahun lalu di Detroit Auto Sochi pencinta Volkswagen mengikuti mengikuti tentang perkembangan dari VW itu sendiri nah menariknya tidak ada bahan kulit asli atau jenis bahan hewani lainnya yang digunakan pada interior van listrik ini hal ini dikarenakan sesuai dengan kebijakan VW yang hanya akan menggunakan bahan sustainable atau berkelanjutan jadi mereka mensubstitusi mensubstitusi kulit atau bahan kulit dulu berbicara perihara lingkar kemudi setir VW dibuat dari bahan poliuretan tetapi VW mengatakan feelnya akan seperti kulit asli kok ya mesti VW yang bagus cuma yang merasa yang selain itu bahan dari berbagai produk daur ulang juga digunakan untuk karpet mobil sarung jok dan headliner berarti memang menjaga atau juga mengimplementasikan recycle paham tentang recycle recycle daur ulang selain itu salah satu bahan ramah lingkungan yang disematkan ke edubus adalah benang sekol yang terdiri dari 90% botol PET daur ulang dan 10% plastik laut berarti di es plastik tidak sedotan plastik bar yang tidak buah ini VW memikir cara untuk menjaga lingkungan dan menciptakan mobil VW seri terbarunya dengan konsep ramah lingkungan menjabok menjeru nah tidak hanya itu untuk jog sendiri juga menggunakan 71% bahan daur ulang wah keren berarti awak musim pencinta lingkungan kudunya masih tukuy dolur tidak hanya itu Volkswagen menjanjikan mobil van listriknya ini akan dilengkapi dengan fitur melimpah dan canggih secanggih apa dan semelimpah apa fiturnya kiro-kiro awakmu wis kebelet bro tenang tenang white white tunggu dulu ya kalian harus lebih bersabar lagi untuk bisa mendapatkan mobil ini karena Volkswagen baru menyediakannya mulai tahun 2024 ini tahun 2022 awam berdoa ibadah yang mempeng yang rajin dan awam yang urif tahun 2024 dan yang pasti rezekimu melimpah dan bisa pesen ya tapi gak perlu menunggu 2024 kamu siap kamu bisa channel ngerti cara tukuy awam juga bisa melakukan pre-order pesen mulai sekarang sekarang mulai kuartal ketiga ini Volkswagen listrik versi produksi jadi ID bus bisa kalian pesen dolur kero mungkin lebih seneng dari food truck atau VW yang sudah terelektrifikasi versi produksi dari IDBuds terserah apa kamu katain jawaban yang penting jawabannya apa pasti kudun kudun duwe duwe nah sekian dong dari om buset semoga dulur kental semuanya selalu sehat selalu memiliki umur panjang yang bermanfaat dan diberkahi diberkahi dengan rejeki agar semua yang kalian tonton disini bisa kalian miliki amin baik dan mikian dari om buset terima kasih dadah